PILPRESS di Indonesia dilakukan secara terbuka dan langsung. Kita harus menggunakan hal ini sebagai modalitas pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri jasa keuangan. Harapan kita semua menjadikan momentum luar biasa itu untuk sprint akhir berlari cepat menuju garis finish dan gemilang. Sektor jasa keuangan tumbuh positif, ditopang oleh struktur permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga. Bagi wujud komitmen OJK mendukung perbankan menuju net zero emission, dalam waktu dekat kami juga akan menerbitkan panduan climate risk management and scenario analysis bagi perbankan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, ketahanan model bisnis, serta strategi bank dalam menghadapi risiko perubahan.